We're back on Entertainment News. Nah Deva sebelum kita masuk ke berita selanjutnya, kita ingin mengatakan Anda untuk mendaftarkan diri Anda ke situs tmssearch.com, lalu masukkan kode TMS Entertainment News yang tampil di setiap tayangan Entertainment News ke situs tersebut, net341 untuk kodenya. Betul, oke. Nah, kalau udah begitu, ya langsung aja jawab pertanyaannya dan tunggu pengumumannya di Entertainment News Malam, karena ada hadiah senilai 1 juta rupiah dipotong pajak setiap harinya bagi kamu yang beruntung nih. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa melihatnya di timeline Twitter kami di atinus underscore net dan juga net yaitu atnetmedia. Berita kali ini datang dari Miss Indonesia tahun 2008 yaitu Sandra Angelia. Sandra yang sedang hamil anak pertama ini sudah mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Usai kehamilan, Sandra Angelia sudah memasuki tahap akhir. Miss Indonesia 2008 ini kini tengah mempersiapkan saat-saat kelahiran buah hatinya sambil terus menjaga kondisi kesehatannya. Namun, tetap saja wanita kelahiran 27 tahun lalu ini dipenuhi dengan aktivitas terutama yang berhubungan dengan kecantikan dan peranan wanita. Hamil pertama tujuh bulan due-nya around Desember awal kalau enggak November akhir anaknya laki-laki. Persiapannya saya lumayan kontrol freak ya jadi semuanya saya udah hampir lengkap semua kayak baju tujuh bulannya aja udah dibeli segala macam kereta udah tahu kasurnya udah ada jadi almost everything is ready cuman saya sedang mempersiapkan diri untuk proses ngelahirin ya karena maunya normal dan katanya sakit jadi ya baca-baca gimana caranya terus ntar kalau mau memberikan asli gimana caranya itu kan ilmu pengetahuan knowledge yang harus dibajarin dari sekarang. Ngidamnya tiga bulan pertama junk food jadi pizza lah burger lah mie lah itu terus setelah itu daging non-stop makannya daging dulu tuh saya suka sayur tiba-tiba tiba-tiba gak suka sayur sama sekali sayur itu gak sentuh kalau misalnya dulu nih jamannya belum hamil di restoran persen satu porsi sayur tuh saya bisa habisin sendiri sekarang liat aja udah gak gak mau terus apalagi yang berubah ya dulu suka sambal sekarang gak bisa makan sambal jadi makannya saus tomat i'm very excited ya cuman yang satu yang rada khawatirnya itu selain tadi ngelahirin cari suster suster katanya susah nyarinya dan suster yang baik gitu loh maksudnya jadi ini lah sih proses pencarian suster kalau ada suster-suster yang mau kerja sama saya yuk takutnya gak kuat aja gitu karena well saya memang orangnya gampang capek kan takutnya mau ASI eksklusif terus masih jagain anak juga kalau full time takutnya gak kuat gitu jadi at least ada bantuan lah gitu ihi calon anaknya ini ya laki-laki baby boy cantik banget ya iya cantiknya lagi hamil juga semakin cantik bener kan wanita tuh oh auranya ya iya pas cantik-cantiknya pas lagi hamil gitu dia seperti contohnya Sandra Angelia semoga lancar semuanya saya setuju banget tadi katanya paling suster cari suster cari suster ya kenapa soalnya jaman sekarang suster itu ya kalau gak ngesot ya keramas iya sibuk semua tapi kita pokoknya doain yang terbaik untuk kelahiran anaknya Sandra Angelia